Intro Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Masmur Pada hari ini, Kamis 20 April 2023 dalam Pekan Paskah ke-2 Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31-36 Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, ibu, dan saudara-saudari terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini kita mendengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis Tentang kehidupan kekal yang dapat diperoleh melalui Yesus Putra Allah Dan Yohanes juga menyampaikan sanksi Jika seseorang tidak dapat melihat Yesus sebagai jalan menuju keselamatan dan kehidupan kekal Yaitu murka Allah tetap ada di atasnya Melalui sabda Tuhan yang kita dengar hari ini Sepintas kita melihat sosok Allah yang mencintai dan menghadirkan keselamatan serta kehidupan kekal Namun juga sekaligus sosok Allah yang menghadirkan murka atau hukuman Hal ini menunjukkan betapa kita diberi anugerah terindah dari Allah Bapak Yaitu kehendak bebas sebuah pilihan dengan konsekuensinya masing-masing Namun seringkali disalah artikan sebagai Allah yang menghukum ketika kita membuat pilihan-pilihan yang keliru Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih Allah Tuhan kita tidak berkehendak hal buruk terjadi dalam hidup kita Namun Ia mengizinkan hal itu terjadi atas hidup kita Seringkali sebagai dampak atas kerasnya hati kita dalam membuat pilihan-pilihan yang keliru Namun Allah juga tidak pernah meninggalkan kita Melalui iman dan harapan kita justru dapat melihat kemuliaan Tuhan Hadir melalui penderitaan dan kesesakan kita Anugerah yang Allah berikan adalah hadiah cuma-cuma Yang dapat kita peroleh melalui kehendak bebas Atau sama sekali bukan sebuah paksaan Maka pesan indah dari Injil hari ini adalah Teruslah menjaga anugerah iman yang sudah kita terima dengan cuma-cuma melalui sakramen baptis Sehingga kita senantiasa terhindar dari hal-hal yang mengikis keyakinan kita akan Yesus juru selamat kita Bayangkanlah Allah yang mengasihi kita melalui kehendak bebas yang dianugerahkan dalam hidup kita Bagaimana kita memelihara rahmat sakramen baptis agar kita dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya kehendak bebas yang kita miliki Marilah berdoa Ya Bapak kami mengucap syukur atas tabdamu hari ini Bapak anugerahkanlah kami rasa syukur atas kehendak bebas yang kami terima Dengan senantiasa menerima dan percaya akan Kristus Yesus juru selamat dan jalan menuju kehidupan kekal Amin Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih Kita senantiasa ingat Allah adalah kasih Yang senantiasa menegukan hati kita akan wartak keselamatan yang hadir Melalui putranya Yesus Tuhan dan juru selamat kita Tuhan memberkati